Pemirsa di tengah kelusuan ekonomi, bisnis properti masih mengembuskan optimisme. Salah satu pelaku bisnis properti besar di Indonesia, Ciputra, membangun proyek perumahan dengan konsep pemukiman hijau di daerah perbukitan dengan tajuk Citra Garden City di kawasan Jalan Jakarta, Loa Bakung, Samarinda. Proyek perumahan yang rencananya akan dibangun mulai tahun ini dan ditargetkan mulai rampung tahun depan terletak di kawasan perbukitan yang cukup strategis. Di tengah pemukiman yang telah ada di kawasan Jalan Jakarta, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda. Konsep pemukiman hijau yang diutamakan tidak merubah kontur perbukitan yang ada. Selain lebih ramah lingkungan, metode ini juga dilakukan karena lebih murah dan efisien menekan biaya produksi. Perumahan dengan tajuk Citra Garden City dibangun dengan sasaran kelas ekonomi menengah ke bawah dengan harga yang cukup terjangkau dan berbagai kemudahan angsuran melalui kerjasama pengembang dan pihak perbankan. Strategi untuk mengincar kelas ekonomi menengah ke bawah dipilih pihak Ciputra sebagai solusi di tengah kelesuan ekonomi saat ini. Karena kelas ekonomi ini yang dianggap cukup stabil saat ini dan tidak terpengaruh terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Hal ini menjadi prioritas pembangunan dengan tawaran paket klaster yang beragam dan variatif untuk dapat mengakomodir semua kalangan. Memiliki konteks yang berorientasi kepada true dream living. Intinya kita sangat concern menakutkan masalah kualitas kehidupan masyarakat. Kita berusaha untuk bisa menjual rumah, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kami membangun sebuah kehidupan yang ada di sama rindu. Citra Garden City terletak di tengah kota, jadi kami membangun sebuah kota di dalam kota. Nilai tambah yang bisa kami ingin melakukan adalah memberikan sebuah komplementer value buat masyarakat yang ada di sama rindu. Karena kota ini membutuhkan sebuah tempat kuningan yang saya katakan perfect location karena proyek kami berada di atas perbukitan. Proyek pembangunan Citra Garden City dengan konsep pemukiman hijau di kawasan perbukitan yang tidak mengesampingkan faktor lingkungan ini merupakan terobosan baru di bisnis properti khususnya di kota Samarindan. Dari Samarinda Tim Liputan Kaltin TV memberitakan